Saya pakai masjid, saya masalah memberikan penyaturan, ulangan untuk penyaturan, ini sesuai ya, itu untuk pemerintah. Bisa! Bisa, jemaah. Bisa, ulangan untuk ini, datang kemungkinan. Nasib yang sama juga dialami pengurus Masjid Al-Amanah di Kecamatan Medan Satria, Bekasi, yang melarang jemaah bermasker di dalam masjid. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Setelah dilaporkan ke Polsek Medan Satria, pengurus masjid akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Ada pun dari pembicaraan saya kemarin yang arogansi, saya meminta maaf, karena saya juga manusia, manusia yang menghilap, menghilap. Rony Oktavian selaku korban memberi bantuan masker kepada pengurus masjid dan meminta nawir menjadi duta masker masjid agar bisa mengkapanyekan protokol kesehatan di lingkungan masjid. Kebijakan menjadikan pelanggar sebagai duta protokol kesehatan ternyata menimbulkan polemik di media sosial.